Kunjungan ini sangatlah produktif bagi Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Dia menyegel perjanjian multi miliar dolar AS untuk mendanai stasiun tenaga nuklir di Inggris dan mengucapkan selamat tinggal pada Ratu Elizabeth. Di London, demonstran memprotes di hari ketiga atas rekor hak asasi manusia Tiongkok dan perlakuan mereka pada rakyat Tibet yang ditekan oleh Beijing. Kunjungan Presiden merendahkan martabat dan memalukan bagi rakyat Inggris karena Anda tahu Tiongkok dan Arab Saudi memiliki rekor pelanggaran HAM terburuk dan mereka sedang berjabat tangan. Dan demonstran menuduh Perdana Menteri Inggris mengabaikan HAM untuk mendapatkan uang Tiongkok. David Cameron perlu bangun dan berhenti membeli kebohongan Tiongkok atas hubungan perdagangan. Mulai berbicara mengenai HAM, Tibet, dan semua orang yang menderita di Tiongkok. Tetapi argumen ini yang kalah sekarang. Perjanjian tenaga nuklir sih adalah puncak kunjungan empat hari di mana Cameron juga berharap akan membawa gelombang investasi ke negaranya dari negara ekonomi terbesar kedua di dunia.